Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Arogan seorang staff panitra pengadilan negeri Depok menganiaya warga dengan menggunakan pistol airsoft gun. Koalisi Indonesia Maju Gait Partai di Luar Kim menjadi Kim Plus, mungkinkah warga jabar disuguhi pasangan tunggal calon gubernur dan bakal melawan kota kosong saat pencobosa. Sesosok mayat wanita didapati dalam keadaan membusuk di sebuah rumah kontrakan di kota Cimahi. Isu kota kosong di pemilihan gubernur Jawa Barat Center terdengar usai Koalisi Indonesia Maju Kim mengusung satu nama dalam kontestasi Pilgub Jabar. Menanggapi hal tersebut, DPD-PDIP Jawa Barat mengaku masih ada kemungkinan munculnya dua calon gubernur di Pilgada Jabar November mendatang. Kota kosong mengancam pemilihan gubernur Jawa Barat. Lontaran wacana ini muncul setelah Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Gokar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PSI, Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumi Raka di Pilpres Februari 2024 lalu juga masuk mengusung satu pasangan calon di Pilgub Jawa Barat. Padahal sebelum Kim di Jawa Barat masuk, tercatat masing-masing partai politik mengusung calon gubernurnya sendiri. Seperti Partai Gerindra yang mengusung Deddy Mulyadi, Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil, dan Partai Amanat Nasional mengusung Bima Arya. Namun begitu Kim terbentuk di Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Bima Arya pun hilang dari bursa calon gubernur. Deddy Mulyadi kemudian diusung parpol Koalisi Indonesia Maju sebagai calon gubernur. Ridwan Kamil dan Bima Arya pun mundur dari kontestasi Pilgub Jawa Barat. Belakangan nama Yusuf Hangka, tader Partai Golkar yang juga pengusaha jalan tol, sempat muncul sebagai bakal calon wakil gubernur, mendampingi Deddy Mulyadi. Namun pengunduran diri Air Langga Hartarto, yang tiba-tiba dari kursi ketua umum Partai Golkar, membuat Yusuf Hangka juga mundur dari pencalonannya sebagai wakil gubernur. DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menilai, warga Jawa Barat harusnya diberikan pilihan calon gubernur lebih dari satu. Untuk mewujudkan hal tersebut, PDI Perjuangan mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol di luar Kim, seperti PKB, PKS, dan Nasdem. DPD-PDI Perjuangan ya menganggap bahwa itu ya sasa saja mereka lakukan. Tapi tentunya Jawa Barat dengan jumlah pemilih yang terbesar di Indonesia, 35,7 juta, tentunya akan sangat menggabarkan demokrasi yang tidak baik, apabila rakyat Jawa Barat tidak diberikan pilihan-pilihan calon gubernur, calon wakil gubernur. Kita tetap melakukan komunikasi dengan partai-partai di luar Kim. Kita sudah mengagendakan ketemu dengan PKB dalam waktu dekat ini. Dan dengan PKS, dengan Nasdem juga kita terus melakukan komunikasi. Kita mempunyai keinginan yang sama sebenarnya. Bagaimana Jawa Barat ini demokrasinya berjalan dengan baik. Artinya tadi, masyarakat diberikan pilihan yang banyak terhadap figur calon gubernurnya. Dengan dinamika yang terjadi di Golkar, dengan nama-nama yang sudah disampaikan oleh Golkar yang masih banyak, itu kan belum dikerucutkan juga. Jadi ya, mereka pun kan belum final. Sehingga ini sama-sama nih, sama-sama belum final, jadi masih sangat cair. Makanya kita jalan saja melakukan komunikasi dan mudah-mudahan ya mohon doanya juga supaya komunikasinya lancar sehingga Jawa Barat tidak hanya satu calon saja. Namun dinamika politik hilang pendaftaran Cagup Jabal untuk Pilkada 2024 masih sangat dinamis. Koalisi Indonesia Maju sudah memberikan sinyal mendekati Partai Keadilan Sejahtera dan PKB dan menawarkan kursi calon wakil gubernur dan membuat Pilkub Jabal hanya diikuti satu pasangan calon melawan kota kosong. Lalu mungkinkah itu terjadi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polres Purwakarta menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota untuk mengamankan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, Polres Purwakarta menggelar simulasi SISPAM Kota dengan melibatkan sejumlah unstur instansi terkait seperti Satuan BRIMOB, TNI, Satpol PP, Damkar hingga Dinas Perhubungan. Latihan dilaksanakan di lapangan Patriatama Polres Purwakarta Rabu kemarin. Dalam simulasi dipertunjukkan upaya pengamanan calon kepala daerah, kericuhan yang terjadi di tempat pemungutan suara saat pencoblosan Pilkada serta demonstrasi menolak hasil Pilkada. Dalam simulasi unjuk rasa, para nemo terlibat saling serang dengan anggota pasukan pengamanan dan suasana pun menjadi ricuh. Seluruh simulasi ini dilakukan untuk menguatkan koordinasi antar instansi yang terlibat pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Polres Purwakarta akan menerjunkan 600 lebih personilnya dalam operasi pengamanan Pilkada. Untuk Polri sendiri, kami akan menurunkan sekitar 600 lebih personil yang sudah kita bekali dengan berbagai macam spesifikasi pelatihan dan juga dengan kemampuan mereka yang paling prima dan juga fit. Jadi kita akan memilih anggota-anggota di lapangan yang benar-benar sudah terpilih dan teruji. Daerah mana saja yang dikerawannya? Yang jelas, kita akan selalu berkorasi dengan seluruh unsur. Yang jelas, ini adalah tantangan utama kita adalah daerah-daerah yang memiliki geografis yang mungkin agak sedikit memberikan tantangan buat kami yang nanti mengawal material-material pemilih itu. Kalau untuk kerawannya, jujur kita selalu akan menggali melalui fungsi intel dari CID ini supaya kerawan-kerawan itu bisa kita antisipasi. Sejauh ini untuk Purwakarta alhamdulillah zonanya masih hijau. Tapi untuk kerawanan mungkin adalah di tahapan sudah kita simulisikan hari ini. Seluruh personil pengamanan pilkada gabungan akan mengawal seluruh tahapan pilkada mulai dari pendaftaran calon kepala daerah, distribusi logistik pilkada ke seluruh tempat pemungutan suara, pencoblosan pilkada di tempat pemungutan suara, hingga pengumuman hasil pilkada. Samsung Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Samsung Nursyam melaporkan dari Purwakarta.